Berikut ini adalah video yang akan mengubah cara pandangmu tentang dirimu sendiri dan bagaimana orang lain memperlakukanmu. Jika kamu merasa tidak dihargai, diabaikan, atau bahkan dikhianati, inilah waktunya untuk bangkit. Jangan terus-menerus membiarkan dirimu jadi korban. Tonton video ini sampai habis, dan kamu akan tahu bagaimana caranya untuk mulai menghargai diri sendiri dan berhenti memberi kesempatan pada mereka yang tidak pantas. Ini bukan sekadar nasihat, ini adalah peringatan, karena hidupmu layak untuk lebih dari sekadar diacuhkan. Nomor satu, jaga jarak jika kamu tidak dihargai. Kamu sudah tahu rasanya diabaikan dan tidak dihargai, tapi kenapa masih bertahan? Sudah cukup diperlakukan seperti orang yang tidak penting oleh mereka, yang bahkan tidak peduli sedikitpun dengan keberadaanmu. Jika kamu terus berharap mereka akan berubah, kamu hanya menipu dirimu sendiri. Saat kamu mulai menjaga jarak, kamu akan melihat siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya memanfaatkanmu. Jangan berikan mereka alasan untuk terus mempermainkan perasaanmu. Kalau mereka tidak bisa menghargai-mu sekarang, percayalah, mereka tidak akan pernah berubah. Jadi, mulai sekarang jaga jarakmu dengan mereka, bergaullah bersama orang yang menghargai-mu. Nomor dua, jika tidak diundang, lebih baik. Jangan pergi. Apa yang kamu lakukan saat kamu tidak diundang? Apakah kamu merasa kecil? Terus terang, kamu tidak seharusnya merasa begitu. Jika mereka tidak mau kamu ada di sana, kenapa kamu masih repot-repot hadir? Jangan buang waktumu untuk orang-orang yang tidak memberikan tempat bagi dirimu dalam hidup mereka. Kalau kamu tidak diundang, itu artinya kamu tidak penting bagi mereka. Dan jika mereka tidak menganggapmu penting, kenapa kamu harus peduli? Jangan taruh dirimu di tempat di mana kamu hanya menjadi bayang-bayang. Kamu layak berada di tempat di mana keberadaanmu dihargai, bukan di tempat di mana kamu harus memohon untuk diakui. Jangan pernah memaksakan dirimu masuk ke lingkaran orang-orang yang tidak layak mendapatkan kehadiranmu. Dan nomor tiga, tolak. Jika terlambat diundang. Pernah diundang terlambat? Ya, itu adalah saat kamu sadar bahwa kamu hanya jadi pilihan terakhir. Mereka menghubungimu bukan karena mereka benar-benar menginginkan kehadiranmu, tapi karena tidak ada lagi yang bisa mereka undang. Itu adalah penghinaan. Mereka bilang kamu diundang, tapi hanya karena tidak ada orang lain yang bisa hadir. Dan kamu masih mau datang? Serius? Kamu lebih baik dari itu. Kalau mereka cuma menghubungimu di saat-saat terakhir, tolak saja. Jangan biarkan dirimu diperlakukan sebagai cadangan. Kamu layak menjadi prioritas, bukan opsi kedua. Hargai dirimu sendiri dengan menolak undangan semacam ini. Kamu tidak perlu merendahkan dirimu demi masuk ke dalam lingkaran yang bahkan tidak menghargai-mu dari awal. Nomor empat, jika kamu diabaikan. Berhenti mendekat. Diabaikan itu menyakitkan, bukan? Kamu sudah mencoba berbagai cara untuk mendekati mereka, tapi mereka bahkan tidak melirikmu. Dan kamu masih terus berusaha? Kenapa? Tidak ada gunanya terus mendekat kepada orang yang tidak peduli dengan keberadaanmu. Orang yang benar-benar peduli tidak akan membuatmu merasa sendirian. Berhenti membuang waktu untuk orang-orang yang tidak bisa melihat siapa dirimu sebenarnya. Kamu layak mendapatkan lebih dari sekadar basa-basi atau kepura-puraan. Jangan terus-terusan mengejar seseorang yang tidak menghargai-mu. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang akan melihat dan menghargai kamu untuk siapa dirimu sebenarnya. Jangan takut untuk mundur, karena setiap langkah mundur akan membawamu lebih dekat pada orang-orang yang pantas ada di hidupmu. Dan nomor lima, jika tidak, diberitahu. Jangan tanya. Mereka menyembunyikan sesuatu darimu, dan kamu bertanya-tanya. Kenapa? Mungkin kamu berpikir kamu tidak cukup penting bagi mereka, dan itu mungkin benar. Tapi kenapa kamu masih bertanya-tanya? Jangan repot-repot menanyakan sesuatu yang sudah jelas jawabannya. Mereka sengaja tidak memberitahumu, karena kamu bukan bagian penting dari hidup mereka. Bro, kenapa kamu harus terus berusaha mencari tahu? Jangan buang waktumu untuk menggali hal-hal yang mereka sembunyikan dengan sengaja. Biarkan saja. Kamu tidak perlu mengemis informasi dari mereka yang tidak menghargai-mu. Jika mereka ingin kamu tahu, mereka akan memberitahumu. Jika tidak, kenapa kamu harus peduli? Fokuskan perhatianmu pada hal-hal yang lebih berharga, bukan pada orang yang tidak peduli denganmu. Nomor enam. Jika kamu dikhianati, jangan beri kepercayaan lagi. Dikhianati itu sakit, tapi lebih menyakitkan lagi kalau kamu memberi mereka kesempatan untuk mengkhianatimu lagi. Jangan jadi orang bodoh yang terus memberikan kesempatan pada mereka yang jelas-jelas tidak pantas. Kamu pikir mereka akan berubah? Salah besar. Orang yang berani mengkhianatimu sekali akan melakukannya lagi dengan mudah. Satu kali pengkhianatan itu cukup sebagai peringatan. Jangan beri mereka kesempatan kedua. Setelah mereka menghancurkan kepercayaanmu, itu adalah tanda bahwa mereka tidak layak mendapatkannya lagi. Kepercayaan itu berharga. Jangan sembarangan memberikannya pada orang yang sudah terbukti tidak bisa menjaganya. Kamu lebih berharga dari pengkhianatan mereka. Jangan biarkan dirimu jadi korban berkali-kali hanya karena kamu terlalu baik hati. Nomor tujuh. Jika kamu dihina, lampaui mereka dengan kesuksesan. Dihina oleh orang lain itu memang menyakitkan, tapi kamu tahu apa yang lebih menyakitkan bagi mereka? Melihatmu sukses. Jangan buang waktumu membalas hinaan mereka dengan kata-kata, karena itu hanya akan menurunkan dirimu ke level mereka. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang hanya bisa merendahkanmu. Cara terbaik untuk membalas hinaan adalah dengan membuktikan bahwa kamu jauh lebih baik. Jadikan hinaan itu sebagai bahan bakar untuk kesuksesanmu. Biarkan mereka bicara apa yang mereka mau, karena pada akhirnya, hasil yang kamu capai akan membungkam mereka. Jangan biarkan hinaan mereka merendahkanmu. Gunakan itu sebagai motivasi untuk naik lebih tinggi. Sukses adalah balasan terbaik untuk semua kata-kata jahat yang mereka lontarkan. Dan yang terakhir, nomor delapan. Tidak mendapat balasan. Lupakan. Kalau kamu sudah berusaha menghubungi seseorang tapi tidak mendapatkan balasan, itu jelas tanda bahwa kamu tidak dianggap penting. Kenapa masih menunggu? Kenapa masih berharap mereka akan peduli? Sudah saatnya berhenti menyiksa dirimu sendiri dengan terus berharap pada mereka yang tidak peduli. Setiap kali kamu menunggu balasan yang tidak kunjung datang, kamu hanya melukai harga dirimu sendiri. Orang yang benar-benar peduli tidak akan membiarkanmu menunggu tanpa jawaban. Jika seseorang sungguh-sungguh menghargai mu, mereka akan merespon secepat mungkin. Tidak ada alasan bagi mereka yang menghormatimu untuk membuatmu merasa tidak penting. Terus menerus menunggu hanya membuatmu terjebak dalam harapan kosong yang tidak layak untuk dipertahankan. Lupakan saja, bro. Jangan buang waktumu lagi untuk orang yang bahkan tidak bisa meluangkan sedikit waktu untuk sekadar meresponmu. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan mengejar orang yang tidak peduli. Di luar sana, ada orang lain yang benar-benar peduli dan siap memberikan perhatian yang pantas untukmu. Jangan terus berharap pada yang mengabaikanmu. Fokuslah pada mereka yang melihat nilaimu dan menghargai kehadiranmu. Jadi itulah dalapan cara untuk menghargai dirimu sendiri. Ingat, bro. Jangan pernah merasa bahwa kamu harus memaksa dirimu masuk ke dalam kehidupan orang lain yang tidak peduli. Fokuslah pada dirimu sendiri, pada kebahagiaanmu, dan orang-orang yang benar-benar menghargai kehadiranmu. Berhentilah berjuang untuk orang yang tak peduli. Fokuslah pada mereka yang peduli dan yang paling penting, fokuslah pada dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagikan ceritamu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.